kita main mobil nah ini untuk apa ya sekedar penyemangat menghadapi kerjaan yang tiap hari menemui penyakit-penyakit di bengkel yang bikin ini, itu, ini bikin pusing kepala kita nikmati dulu kupinya lumayan penghangat suasana sejenak sebelum kita menghadapi kerutan-kerutan yang ada disini disini, 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 disini disini ada motor disini ada motor disini ada motor apa lagi, apa lagi penyakit-penyakit datang lagi kita nikmati pagi ini dulu karena ditemani ini kita jadi semangat ya mungkin sekitar berapa menit lagi kita persiapan mandi dulu persiapan segala macem habis itu kita on the way on the way ke kantor tercinta bengkel maksudnya bengkel motor kantor tercinta bengkel motor disitu tempat sehari-hari untuk meluapkan segala sesuatu unek-unek semuanya disitu tukar pengalaman sama orang orang disaat nervous selain dia konsultasi motor memperbaiki motor dia juga apa namanya bercerita konsultasi tukar pengalaman saling share dia sambil nervous ya gitu lah siapa tahu niatnya juga nervous tapi saya sendiri dapat masukkan mungkin tentang selain dunia perbengkelan saya dapat masukkan tentang hal-hal lain yang ya seputaran apa saja yang mungkin bisa klok tetap saya terima jadi dia cerita aku juga cerita disitu saling ketemu antara si pasien pasien motor maksudnya bukan pasien rumah sakit ya jadi pasien bengkel dia memperbaiki motor dan dari situ dia sharing mas gini gini awalnya dia membahas motor ya mas motor jadi aku sarankan gini gini habis itu merempet kemana-mana membahas hal yang lain mungkin entah kerjaan yang lain atau kehidupan yang lain intinya nilainya positif jadi kita saling bertukar pengalaman nah disitu saya merasakan banyak banget manfaat masukan mungkin bisa dibilang kayak dapat guru banget ya gitu jadi guru itu gak kita harus dapat dari sekolah atau sekolah atau dimana gitu gak ternyata di sekeliling kehidupan di hari-hari ini banyak kita mendapatkan banyak ilmu manfaat gimana mungkin dia kayak kehidupan keluarga dia lebih tua dia lebih banyak mengalami pengalaman nah disitu aku banyak mendapatkan ilmu selasa tidak tidak apa ya yang bisa didapatkan di tempat lain gitu padahal disitu tujuannya sharing ya kan dia nervous kali ngobrol disitu bermanfaat makanya seorang bengkel seorang mekanik itu tidak tertuju untuk menyervis mulu jadi kita harus melakukan pendekatan harus melakukan sharing atau sharing dari hati ke hati ya bukan terkesan serius banget sih gak cuman ngobrol sambil ngobrol saya juga sambil utek-utek mesin oli apa segala macam gitu kan nah disitu banyak manfaat mungkin ngobrolan saya kesana kemari bagi dia juga bermanfaat bagi dia gitu sedang ngobrolan dia ngobrolan kesana kemari juga bermanfaat sedikit banyak buat saya pribadi jadi hari-hari yang kita lakukan seperti itu di bengkel jadi kalau menurut saya pribadi nyervis itu kalau kita diem melulu nyervis orangnya diem jadi kalau menurut saya pribadi salah jadi pengakrapan terjadi awalnya nanya kenapa mas motornya ngobrol ngobrol bahas 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 senang itu setelah terjadi apa ya bisa dibilang komunikasi yang baik membahas motornya apa segala macam nah disitu sudah mulai terjadi kehangatan kehangatan ngobrol enak akhirnya besok datang lagi karena menurut saya seorang mekanik seorang pekerja bengkel itu ya intinya kita harus dekat dengan hati dia anggap aja yang kita kerjain itu motor kita sendiri jadi kita memperlakukan sebaik mungkin prinsip saya seperti itu jadi kalau memang misalnya kurang baik atau apa ya anggap aja motor kurang baik kurang ini kurang ini nanti kan orangnya pasti secara tidak langsung pasti akan menilai sendiri ternyata ini 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 nah disitu terjadi hubungan yang baik kemungkinan untuk jangka panjangnya kadang-kadang kalau sudah baik sudah ini segala macam nanti mas minta nomernya teleponnya ya gitu kan habis itu disitu nanti kalau berapa hari sms biasanya yang terjadi sms ngobrol mas aku punya motor yang lain kira-kira penyakitnya ini kendalanya kira-kira apanya ya kita konsultasi lewat kadang-kadang sms via atau apa gitu kan disitu sudah pendekatan eh tiba-tiba datang yaudah nanti keantar ke bengkel mas nah gitu salah satu apa ya bisa dibilang bukan ya bisa dibilang trik bisa tapi kalau menurut saya pribadi sebenarnya komunikasi yang baik silaturahmi yang baik jalin dulu silaturahmi yang baik sesama dia pasien kita mekaniknya dari ngobrol hati ke hati insyaallah akan membawa rejeki yang baik ke depannya tapi jangan melulu kita mengharap yang misalnya timbalan ini ini itu gitu bekerjalah dengan seikhlas mungkin intinya kita berusaha untuk ikhlas kita yakin rejeki yang di atas yang mengatur kita hanya bisa berusaha yang terbaik jalin komunikasi jalin bekerja dengan baik insyaallah akan mendapatkan hasil yang baik amin oke nah umum saya sudah siap dengan seragam saya seragam berangkat ke kantor ke kantor bengkel maksudnya ini sudah jamnya kita otw pesawat pesawat sudah menunggu pesawat roda 2 maksudnya nah yang kita sebentar lagi review review ke dunia perbengkelan dunia motor kalau ini sudah siap berarti kita tandanya sudah siap kopi sudah habis insyaallah kita semangat sebenarnya masih dalam suasana pandemi ya covid-19 ya memang benar-benar dampaknya luar biasa ya berkurang banget tapi ya apapun itu yang terjadi karena ini bisa dibilang wabah siapapun mengalaminya bahkan ini mendunia ya kita gak boleh patah semangat gak boleh patah menyerah dalam kondisi apapun kita harus selalu berpikir positif jangan lupa pakai masker ya maskernya jangan lupa sampai ketinggalan bawa masker selalu jaga jarak kalau dari mana-mana cuci tangan jangan lupa ya pakai air sabun atau sanitizer protokol kesehatan jangan lupa jadi rezeki itu insyaallah kita yakin selalu pasti ada masalah sedikit banyaknya yang diatas yang menentukan mudah-mudahan wabah covid-19 corona ini cepat berlalu ekonomi cepat berpulih kembali karena memang benar-benar luar biasa semua semua sektor usaha ya UMKM termasuk perbankilan sebenarnya kalau bisa dibilang nangis sudah menjerit nangis ya tapi ya mau gimana ini namanya ibarat orang berjalan itu lagi ada fase-fasenya pasti ada fase naik fase turun fase datar itu sudah suatu fenomena kehidupan diundahan ini cepat berlalu pandeminya bisa pulih kembali normal berhubung ini sudah siang kita sudah waktunya untuk on the way on the way oke terima kasih thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati